Perancis memilih bergabung dengan China untuk mengutuk serangan Israel di Rafah. Sikap ini menjadi tanda bahwa kekuatan Eropa telah menjatuhkan diri dari Amerika Serikat mengenai isu utama global. Kedua negara mengeluarkan pernyataan bersama pada Senin 6 Mei 2024. Pernyataan itu terjadi setelah pertemuan antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris. Amerika Serikat memang mengatakan pihaknya tidak akan mendukung operasi militer di Rafah. Tetapi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken sebelumnya menyatakan bahwa penentangan itu bersyarat. Hingga akhirnya pada selasa 7 Mei 2024, Israel mengambil alih perbatasan penting Rafah. Serangkaian serangan menghujani kota tersebut meski malam sebelumnya Hamas telah menyetujui proposal gencatan senjata yang ditawarkan Israel. Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.